Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Usma Yadi menghadiri sorot subuh berjamaah di Masjid Suhada Mina Rumah Sakit Haji Jakarta, Urhan Pinangranti, Kecamatan Makassar. Kegiatan ini diisi dengan ceramah agama dan sikir bersama dengan tema bahagia dunia akhirat. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur pada kesempatan ini didampingi oleh Kepala Basis Kota Administrasi Jakarta Timur Bungi Busara dan Jambat Makassar Efiskal. Solot subuh yang dihadiri kurang lebih 500 jemaah ini Usma Yadi menghimbau agar menjaga silaturahmi antara ulama dan umarok agar dapat mewujudkan sinergitas dan kerjasama yang berkesinambungan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dirinya juga meminta agar jajarannya terus mengagendakan jadwal solot subuh berjamaah bersama dengan warga Jakarta Timur. Sementara itu Ketua Wasilah Subuh Pusat Yai Haji Abdul Malik mengatakan kegiatan wasilah subuh bersama para ulama dan umarok di masjid sudah yang ke-930 dan sudah berjalan sekitar 20 tahun. Alhamdulillah hari ini di sholat subuh berjamaah kita akan terdekat sholat subuh di Masjid Suhada Haji, rumah sakit haji. Rumah sakit haji penuh gede. Alhamdulillah diikuti banyak jamaah sekitar 1500 orang. Dan sepertinya ini kegiatan subuh ini rasanya kerugat karena penceramannya pun juga orang-orang yang berkualitas. Jenderal Anton Bahruz Alam, jenderal Bianto itu menyerahkan jenderal jenderal kok bisa menyerahkan jenderal kok bisa menyerahkan jenderal. Harapannya ya saya tadi sampaikan oleh Pak Eibali bahwa ini sudah 900 sekian kali. Sudah 20 tahun kegiatan serah-serah berjamaah ini. Namun yuk bagaimana juga kita harus berjalan. Alhamdulillah harus kita menjuangkan. Tadi kata Pak Anton, saya opi jenderal merasa berdosa anak buah saya tidak sholat. Sekarang saya harus mengajak anak buah saya tidak sholat. Berketinggalan tapi melalui dakwah. Nah sama-sama kata dia Pak, sepuluh yang masih aktif. Tolong, sepuluh yang masih aktif tolong anak buahnya ajak supaya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ini yang paling penting. Karena Pak, itu adalah keurusan kita di akhirat. Tadi saya agak terkesan juga dikatakan yang paling gak paham masyarakat itu adalah berjamaah. Saya kaget. Kalau dia tidak bisa menyerahkan kepada anak buahnya yang mengajak anak buahnya. Alhamdulillah, wasilah subuh ini kami bersama-sama ulama Umaroh. Hingga ini sudah 930 mesin. Mbak Ati, 23 tahun. Ya, kegiatan kami dari mesjid ke mesjid. Baik itu dalam DKI maupun daripada luar DKI. Yang namanya organisasi itu kita benahin terus. Dan tiga kali mudus. Pesmarin terakhir yang ketiga tanggal 4 Agustus 2018. Jadi dari perjalanan kami ini sudah apa namanya yang meninggal ini di catat sumber. Baik pemaruh, ulama, maupun jamaah sudah 120 orang. Jadi Alhamdulillah, wasilah subuh ini banyak diminati. Baik daerah maupun luar daerah. Bahkan juga sampai ke Malaysia. Insya Allah mudah-mudahan dari asbab kita ini berkembang ke seluruhnya. Inilah tujuan wasilah subuh. Yang pertama adalah kita menyatukan umat melalui sholat subuh. Dan kemudian kami bersama-sama dengan Bapak Sudomo. Jadi Alhamdulillah, Bapak Sudomo ini merasa bersyukur. Jadi setelah dia kembali kepada agama asalnya. Dia datang dari masjid ke masjid. Sehingga beliau meninggal ini sudah 630 masjid yang beliau. Jadi cakep banget sekali meninggalnya. Jarang sekali. Makanya ada ulama waktu 100 harinya berbicara. Jarang sekali tidak pernah macam ini. Kalau mau diunti ada, upama pelapan nari bukan yang dinilai starnya. Dini adalah penampil sinisnya. Akhir hayatnya ada ikut ulama-ulama. Dia datang dari masjidnya. Sekira kita mulai menyesupasi diri. Banyak bertubat kepada Allah. Kita ngajak-ngajak orang takut kepada Allah. Tolong agama Allah. Maka insya Allah hidup kita ditolong oleh Allah. Barang siapa menolong agama Allah. Maka Allah akan menolongnya. Jadi jangan takut. Hidup ini ada yang menolong kita Allah. Pegang aja la ilaha ilumah. Insya Allah. Harapan sekiranya kita harap supaya semua orang masuk surganya Allah. Jangan sampai dia merugi. Kesempatan hidup yang satu setengah jam ini. Manfaatkan untuk menolong agama Allah. Supaya kita tidak mengalami Allah. Masuk surganya Allah dalam bahagia dunia akhirat. Dari Rumah Sakit Haji Jakarta, Tim Timur Jakarta, Goaidi, Noa Pekan.